Ya kalau hidup-hidup sedikit boleh lah, kita mau bersih-bersih amat di surga aja lah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap-tangkap itu jawab juga ya. Pak Luhut bilang, katanya operasi tangkap tangan KPK itu bikin jelek negeri ini. Jangan kau dikit-dikit tangkap orang, kalau kau mau bersih-bersih amat tinggal sajalah kau di surga. Demikian kata Pak Luhut. Saya kira ini adalah pernyataan yang paling absurd dari seorang penjabat negara. Kita harus ingat bahwa OTT KPK adalah strategi yang paling efektif untuk memberikan efek gentar kepada koruptor. Dan kata bersih-bersih amat tinggal di surga itu adalah merupakan ungkapan untuk mentoleransi perilaki korupsi. Asalkan sedikit saja, tak apa melakukan korupsi. Narasi-narasi seperti ini adalah narasi yang memperburuk dan memperlemah agenda pemeratasan korupsi. Tidak layak seorang penjabat negara membawa narasi pemeratasan korupsi mundur ke belakang. Luhut Binsar Panjaitan menyebut KPK tak perlu sedikit-sedikit melakukan operasi tangkap tangan. Karena tidak bagus untuk negeri. Luhut menambahkan jika digitalisasi ini sudah berjalan, koruptor tidak akan bisa main-main serasa 20 Desember. Karena ini merubah negeri ini, kita tidak usah bicara tinggi-tinggi. OTT tidak bagus sebenarnya. Untuk negeri ini jelek sekali. Tapi jika kita digital live, siapa yang mau lawan kita? Ujar Luhut dalam acara peluncuran aksi pencegahan korupsi 2023-2024 yang digelar KPK. Pernyataan Luhut terkait OTT KPK tersebut memicu berbagai sorotan. Mantan Wakil Ketua KPK Saud Sitomorang menyebut, OTT KPK masih sangat diperlukan mengingat masih banyaknya praktek korupsi di tanah air. Pemikiran Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Bin Sarpanjaitan yang berharap supaya Komisi Pemberantasan Korupsi tidak terlampau sering melakukan operasi tangkap tangan, supaya tidak menurunkan citra negaranya dinilai keliru. Sekretaris Jenderal Transparency Internasional Indonesia Danang Widoyoko mengatakan, seharusnya pemikiran berupaya buat memberantas korupsi dan bukan bersikap tidak sepakat dengan cara penindakan hukum melalui OTT. Logika dan cara berpikir Luhut Bin Sarpanjaitan perlu diluruskan, yang membuat jelek negara bukan OTT, tetapi korupsi. Luhut Bin Sarpanjaitan